Selamat malam ya, kita stop pembantaian dulu, kita fokus ke ini. Malam hari ini kita bincang-bincang sedikit tentang why, mengapa bulan Mei adalah bulan Maria. Begitu ya teman-teman. Mei sebagai bulan Santa Perawan Maria. Mei, bulan Santa Perawan Maria. Ada beberapa orang Katolik yang masih bingung, ini bulan Maria atau bulan Rosario? Oke, secara singkatnya bulan Mei adalah bulan Maria. Sementara bulan Oktober adalah bulan Rosario. Dua hal yang berbeda ya. Pada intinya pasti sama, doanya akhirnya bersama Maria juga. Maria kan ratunya para kudus kan? Ya, bagaimana teman-teman? Oke, bulan Mei secara tradisional didedikasikan untuk Perawan Maria yang terberkati. Mei adalah bulan pertumbuhan saat alam terlahir kembali. Bulan ini biasanya termasuk dalam musim Pasca ya, antara Pasca dan Pentecostal. Banyak umat Katolik mungkin mengetahui bahwa bulan Mei didedikasikan, dikhususkan untuk Maria. Tetapi ya, kita semua tahu bulan Mei nanti akan ada bulan Maria. Tapi mungkin tidak jelas mengapa bulan ini dipilih karena perbedaan-perbedaan khusus ini. Ingat, pertengahan musim semi di Eropa ya. Bulan-bulan lain mempunyai hari raya yang lebih penting, yang didedikasikan kepada Bunda Maria. Seperti bulan Agustus, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan Desember, hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. 8 Desember kan. Apa yang membuat bulan ini menjadi saat yang tepat untuk merenungkan peran Perawan Maria dalam keselamatan dan menghormatinya sebagai Bunda Allah. Kita lihat konteks alami, natural konteks. Tradisi mendedikasikan bulan Mei untuk Bunda Maria sudah berusia berabad-abad. Setidaknya sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Paus Paulus ke-6 yang terberkati, menulis ensiklik pada bulan Mei dengan fokus pada Perawan Maria. Dia menulis bahwa kesalahan umat beriman telah lama mendedikasikan bulan Mei untuk Bunda Allah. Dia menyatakan dalam ensikliknya, Men Semayo. Men Semayo itu bahasa latin artinya bulan Mei. Kita gembira dan terhibur dengan kebiasaan saleh yang dikaitkan dengan bulan Mei, yang memberikan penghormatan kepada perawan terberkati, dan membawa manfaat yang begitu besar bagi umat Kristiani. Karena Maria pantas dianggap sebagai jalan yang melaluinya kita dituntun kepada Kristus. Maka orang yang berjumpa dengan Maria, pasti akan berjumpa dengan Kristus juga. Pasti. Alasan mendedikasikan bulan Mei kepada Bunda Maria dikaitkan dengan musim tertentu dalam setahun. Mei, bulan Mei ini, tentu terkenal dengan keindahan musim seminya. Sayangnya, kita di era tropis tidak mengalami keindahan musim seninya. Setidaknya di belahan bumi bagian utara. Hal ini dikaitkan dengan bunga, berbagai bunga, dengan pepohonan yang hidup kembali, dan rumput yang bertunas. Ini mengingatkan kita pada gagasan tentang janji dan harapan, tentang kehidupan baru. Beato John Henry Newman menawarkan berbagai alasan mengapa Mei secara khusus didedikasikan kepada Bunda Maria dalam bukunya Meditasi dan Devosi. Dia menyatakan seperti ini. Alasan pertama adalah karena ini adalah waktu ketika bumi dipenuhi dengan dedaunan segar dan rumput hijau setelah embun beku dan salju yang parah di musim dingin, serta atmosfer yang lembab, serta angin liar dan hujan di awal musim semi. Sebab bunganya ada di pepohonan dan bunganya ada di taman. Hal ini disebabkan karena hari sudah panjang kembali dibandingkan dengan musim dinginnya. Matahari terbit lebih awal dan terbenam lebih lambat. Karena kegembiraan dan sukacita alam yang lahiria merupakan pelengkap yang tepat dalam pengabdian kita kepada dia yang merupakan mawar mistik dan rumah gencana. Mawar mistik dan rumah gencana atau mawar ajaib ini adalah julukan untuk Bunda Maria. Beato Newman mengakui bahwa terkadang bulan Mei adalah bulan yang banyak hujan dan segar, sejuk. Tetapi bulan ini selalu menjadi bulan yang penuh janji dan harapan. Awal dari musim panas, musim terang, samer. Dalam pengertian inilah ia melambangkan Maria. Dia mencerminkan terang Kristus. Maria itu bukan memantulkan. Trak, trak, mantulkan terang Kristus. Dalam budaya klasik barat, Yunani maupun Romawi, Mei dikaitkan dengan awal kehidupan baru. Kepercayaan kuno ini menyebabkan Mei dikaitkan dengan peran sebagai ibu pertiwi dan dengan demikian menjadi ibu secara umum. Karena alasan inilah hari ibu dirayakan pada bulan Mei di banyak negara. Hubungan antara bulan Mei dan peran sebagai ibu membuat umat Kristiani mengadopsi bulan Mei sebagai bulan Bunda Maria, Bunda Allah, dan Bunda Surgawi kita. Dia membawa kehidupan ke dalam dunia dengan melahirkan putranya Yesus yang menghasilkan mata air baru. Kita lihat yang berikutnya konteks, tadi konteks alam, sekarang konteks liturgi. Kalau konteks alamnya ya keadaan musim semi. Sekarang kita lihat konteks liturginya. Bulan Mei biasanya merupakan bagian dari musim pasca ya, masa pasca ya, merupakan bagian dari masa pasca. Periode 50 hari yang berlangsung dari pasca sampai Pentecostal. Pada masa ini kita merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian. Sebuah perayaan yang berpuncak pada kenaikannya kepada Bapak dan turunnya roh kudus kepada gereja pada hari Pentecostal. Ini adalah saat yang tepat untuk mendedikasikan diri kepada perawan Maria yang terberkati. Ini adalah saat yang tepat untuk mengingat kembali kegembiraannya yang luar biasa atas kebangkitan putranya dan penghiburan serta bimbingan yang dia berikan kepada para rasul selama masa sulit ini. Ditinggalkan Tuhan ya. Ingat pada masa pasca ini kita mendoakan Regina Celi. Ratus hai ratus surga bersuka citalah. Selama masa pasca, kehadiran Maria pada permulaan gereja ditekankan. Dia hadir dalam komunitas murid pertama. Dalam kisah para rasul bab 1 ayat 14, dia hadir bersama para rasul di ruangan atas saat mereka dengan penuh doa menantikan turunnya roh kudus dengan penuh pengharapan. Sebagaimana dinyatakan oleh paus santu Yohanes Paulus ke-2 dalam Redemptoris Mater. Maria berada di ruang atas di mana para rasul sedang mempersiapkan diri untuk mengemban misi ini dengan datangnya roh kebenaran. Dia hadir bersama mereka. Di tengah-tengah mereka, Maria bertekun dalam doa sebagai ibu Yesus. Lihat kisah para rasul bab 1 ayat 13 sampai 14. Kristus yang tersalib dan bangkit. Ibu Yesus, Kristus yang tersalib dan bangkit. Kehadiran keibuannya rendah hati dan bijaksana, namun sangat-sangat mendasar. Orang bilang fundamental. Di antara mereka, para rasul, Maria berperan sebagai pembimbing, saksi luar biasa akan misteri Kristus. Peran yang dia miliki sejak pembuahan dan kelahirannya. Serta teladan iman yang sejat. Peranan Maria. Paus Emeritus, ya sudah meninggal ya. Benediktus ke-16, dengan gamblang menggambarkan kehadiran Bunda Maria di antara para murid setelah kebangkitan Yesus. Dia menyatakan seperti ini. Pada hari-hari setelah kebangkitan Tuhan, para rasul tinggal bersama, terhibur oleh kehadiran Maria. Dan setelah kenaikan, mereka bertekun bersama dia dalam doa menantikan hari umat Tegusta. Bunda Maria adalah seorang ibu dan guru bagi mereka. Sebuah peran yang terus ia mainkan bagi umat Kristiani sepanjang masa. Masa Pasca adalah waktu yang tepat untuk mengingat kembali sukacita Maria yang luar biasa atas kebangkitan putranya. Dan untuk menemukan kembali perannya sebagai ibu dan guru dalam kehidupan kita. Maria mempunyai peran unik dalam berencana keselamatan Allah dan dalam bekerja. Dia menyetujui kedatangan juru selamat dan bekerjasama dalam mengembangkan misinya. Kerjasama, kooperasi. Dia melahirkan Tuhan ke dunia, membesarkan Tuhan. Dan dengan penuh kasih berdiri di sisinya selama tahun-tahun kehidupan tersembunyinya. Sebelum tampilnya Tuhan kita, Yesus Kristus, kehadapan umum. Maria mendukung Yesus selama pelayanan publiknya dengan cara yang tenang, silensium. Dimulai di kana, dimana melalui perantaranya, Yesus melakukan mujizat pertamanya. Yohanes bab 2 ayat 1-12. Dia bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan menyatukan penderitaan dirinya dengan penderitaan putranya. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia berdiri di kaki salib. Maria adalah murid pertama Yesus. Dengan rendah hati mengikut Yesus dalam setiap langkah perjalanan dan misinya. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih karunianya. Dia adalah teladan pemulitan kita yang sejati dan iman yang utuh. Selama masa pasca, kita lebih menyadari kehadiran dan kasih keibuan Maria. Mungkin karena alasan inilah tradisi populer mendedikasikan bulan Mei yang jatuh pada masa liturgi ini. Liturgi pasca untuk bulan Maria. Nah, mari kita beralih ke bunda surgawi kita. Kita lihat tadi dalam liturgi, bunda Yesus Kristus. Kristus yang tersalib dan bangkit. Sekarang kita melihat Maria sebagai Heavenly Mother. Our Heavenly Mother. Perawan Maria yang terberkati mempersembahkan doa, perhatian keibuan, dan kesaksiannya kepada para murid. Dia terus menawarkannya kepada kita. Cinta keibuan dan safaatnya. Safaat ini apa? Doa perantaraannya. Selama bulan Mei ini, saudara-saudariku yang gacor, mari kita temukan kembali peran keibuannya. Peran ibu. Dari konteks tadi kan. Peran keibuan Maria. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita panjatkan doa tulus kita kepada ibu rohani kita. Ibu rohani. Agar sebagaimana beliau membantu para rasul pertama dengan doanya, beliau juga dapat membimbing dan menjadi perantara bagi kita dalam perjalanan iman kita. Mari kita belajar darinya. Bagaimana mencintai dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan bagaimana menjadi saksi setia Tuhan yang bangkit. So, saudara-saudariku yang terkasih, tiga konteks mengapa bulan Mei dipilih didedikasikan untuk perawan Maria yang terberkati. Yang pertama, konteks alam, natural, musim semi, musim bunga-bunga, musim kehidupan. Yang kedua, konteks liturgi, masa pasca. Maria dalam sukacita pasca bersama para rasul berdoa menantikan roh kudus dengan penuh pengharapan. Dalam kedua konteks inilah, kita melihat Maria sebagai ibu gereja, ibu surga kita. Nah, pertanyaannya sekarang. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara, itu kita bahas di lain waktu. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita berdoa bersama Maria sepanjang bulan Mei. Tuhan memberkati kita, Bunda Maria mendoakan. Terima kasih atas perhatian.